Sotihontu, Namo Buddhaya, selamat malam kepada teman-teman semua ya. Saya panggil Adi ya di sini ya. Iya, ya Ibu Weni. Menteratu saya Adi ya. Iya. Oke, terima kasih nih saya sudah hadir di sini bersama teman-teman semua. Saya ingin berbagi tentang temanya ini The Power of Woman. Sepertinya wanita itu berkuasa ya, seperti itu ya. Oke, yuk. Kenapa kita berbincang-bincang seperti ini? Karena saya juga saat ini menjabat sebagai ketua wanita Terawada Indonesia. Nah, belakang saya, background saya itu Wan Dhani ya, wanita Terawada Indonesia. Dan baju saya baju Wan Dhani. Kali ini saya memang ingin berbicara tentang bagaimana peranan seorang perempuan ya. Oke. Terutama mungkin di sini perempuan Buddhis ya. Perempuan Buddhis. Yuk, secara spesifik seperti itu. Oke. Bisa kita ini. Oke. Saya akan menjelaskan. Kembali lagi ke sana ya. Oke, di sini dulu. Nanti saya akan, kalau saya minta untuk berganti, saya akan ditahukan ya. Jadi saat ini perempuan atau wanita sangat penting sekali peranannya ya. Kalau dilihat sejarah beberapa saat yang lalu, yang sudah cukup lama atau di zaman Sambudha, mungkin dulu para wanita itu tidak terlalu dihargai. Atau menjadi kelas yang di, apa ya, bukan kelas satu tapi kelas dua gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi memang Sambudha luar biasa, Sambudha memberikan banyak sekali kesempatan kepada perempuan ini untuk mengambil peranan penting di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita boleh lihat atau kita baca, kita dengar di era saat ini, bahwa perempuan itu kiprannya banyak sekali. Tapi kiprannya banyak sekali. Banyak. Banyak yang punya kemampuan untuk berorganisasi, banyak mengambil peran di pendidikan, banyak mengambil profesi-profesi penting ya. Mereka menjadi menteri, menjadi presiden. Sekarang ini peranan perempuan ini sudah sangat luar biasa. Tergantung kita sendiri mau mengambil peranan itu atau tidak. Tergantung para perempuan itu sendiri mau mengambil peranan itu atau tidak. Nah, memang banyak stigma juga yang mengatakan, ada stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu ya udah di rumah aja. Jadi di rumah tangga sudah cukup. Ada juga yang seperti itu saat ini ya. Misalnya anak-anak muda, atau mungkin di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu masih ada cerita-cerita tentang para perempuan kecil-kecil dinikahkan atau dikawinkan karena mereka dianggap cukup saja menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang istri. Tidak perlu mengambil peranan untuk pintar. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang ini di era ini, Wan Dhani tentu saja saya sebagai ketua Wan Dhani melihat ini, peluang ini sangat penting sekali. Bagaimana kita membangun wanita buddhis, bagaimana membangun perempuan buddhis, dan bagaimana kiprah kita sebagai seorang wanita. Nah, seperti itu. Kalau saya baca ya, di berita-berita, banyak sekali yang membahas tentang wanita itu pintar, wanita itu pintar, berbudaya, seperti itu banyak sekali. Pintar, bijak, seperti itu. Nah, bagaimana dengan peranan kita di perempuan buddhis ini? Saya mengambil tagline ya, Profesional, Kreatif, Berbudi Luhur. Menjadi seorang perempuan buddhis itu harus profesional, kreatif, berbudi luhur. Lalu kembali lagi kita bertanya loh, kalau saya sebagai ibu rumah tangga bagaimana? Apakah perlu profesional? Perlu. Perlu profesional, perlu kreatif, perlu berbudi luhur. Bagaimana kalau saya menjadi ketua organisasi atau menjabat di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah perusahaan, atau ya istilahnya berada di lingkungan ya, di masyarakat, tetap saja seorang perempuan buddhis, kalau bisa, punya tiga peranan. ini bukan punya tiga peranan, punya profil seperti ini, profesional, kreatif, berbudi luhur. Oke, yuk. Apa sih yang dimaksud dengan profesional? Jadi ini memang saya bawa di dalam gerakan-gerakan di Wanita Terawada Indonesia, di Wandani ya. Jadi profesional itu kembali lagi adalah gabungan dari karakter, bagaimana sebagai seorang perempuan buddhis kita mempunyai karakter baik, karakter yang benar. Karakter yang baik, karakter yang benar, seperti itu ya. Karena karakter ini penting. Karakter ini berasal dari apa sih? Dari, biasanya dari kebiasan-kebiasan kita ya. Kebiasan-kebiasan datangnya dari mana? Dari pikiran-pikiran kita juga. Nah, pikiran ini akan mengeluarkan ucapan. Nah, kembali lagi itu ya. Muter-muternya di sana. Kalau karakternya baik, tentu saja perempuan buddhis ini akan menjadi contoh ya. Menjadi contoh. Dan diterima oleh lingkungan. Apakah itu di dalam pekerjaan atau di rumah tangga atau di organisasi, di masyarakat seperti itu. Lalu bagaimana perempuan buddhis? Tentu saja seorang perempuan itu harus punya kompetensi, harus punya knowledge, dia mau pengetahuan. Pengetahuan ditambah, termasuk pengetahuan-pengetahuan damah seperti ini. Pengetahuan umum juga penting, penting, sangat penting. Kita harus mengerti, pengetahuan umum ya, harus mengerti, punya skill juga, keterampilan-keterampilan yang memang bisa menambah kompetensi dari perempuan itu sendiri. Dan tentu saja pengalaman. Pengalaman itu penting juga ya. Pengalaman itu kalau dicampur, semua ya dimix semua, menjadi kompetensi dari perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, seorang perempuan harus belajar. Saya sendiri sampai saat sekarang ini terus belajar, terus membaca. Apakah itu membaca damah, mendengarkan, melihat YouTube, seperti itu, tentang pelajaran damah, ini yang terus menurut saya juga gali. Lalu bagaimana dengan interpersonal skill? Otomatis kita juga harus tingkatkan. Supaya kita bisa berhubungan dengan banyak orang. Seperti itu. Kalau interpersonal skill kita baik, otomatis koneksi kita juga akan bertambah luas, bertambah banyak. Lalu harus kreatif. Kreatif ini kalau dikombin, jadi satu menjadi profesional. Otomatis di dalam profesional ini, tanggung jawab, komitmen, konsisten, kedisiplinan harus dibawa. Integrity juga harus dibawa. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah wanita buddhist ini harus seperti ini. Profesional. Apakah menjadi ibu rumah tangga, menjadi ketua organisasi, menjadi relawan. Jangan sampai menjadi relawan itu juga tidak profesional. Asal-asalan. Saya selalu menjelaskan kepada teman-teman, kalau kita mau bekerja, apapun juga, apakah itu dibayar atau tidak dibayar, harus dilakukan dengan profesional. Tanggung jawab itu harus dipegang. Jangan sampai kita ini bekerja, tidak memiliki tanggung jawab, tidak komitmen, tidak disiplin. Nah seperti ini. Oke, ini profesional. Kita akan membahas, singkat saja ya, supaya nanti terjadi diskusi. Oke, profesional. Kreatif. Yuk lanjut. Kreatif. Kreatif ini penting. Kreatif ini penting. Kreatif ini kita bisa, apa ya, dengan kreatifitas, kita bisa banyak menemukan solusi. Kreatif saat ini di masa pandemi, tentu saja para perempuan, para perempuan ini mengeluarkan semua kreatifitasnya. Ibu-ibu rumah tangga, banyak sekali yang hebat-hebat mengeluarkan kreatifitasnya. Ibu-ibu rumah tangga yang biasa dulu memasak, mungkin untuk dimakan sendiri atau dimakan oleh keluarga. Sekarang dibuat, dengan masa pandemi ini, para perempuan ini begitu hebatnya membuat banyak kreatifitas untuk bisa menghasilkan. Untuk bisa menghasilkan. Karena penting ya, kita tentu saja saat ini, para perempuan ini juga bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, kita juga berusaha untuk membantu menopang ekonomi keluarga, supaya jangan menjadi beban dari pasangan atau dari bapak-bapak saja. Perempuan punya potensi mengambil peranan ini. Mengambil keputusan itu pun perlu kreatifitas. Mencari jalan keluar juga perlu kreatifitas. Penting nih kreatifitas. Oke, yuk lanjut. Lanjut lagi. Cara berusaha saat ini banyak sekali kreatifitas ya. Jualan kopi saja sudah wow, luar biasa. Jualan kue, jualan kue ini juga kue-kue rumahan sekarang dibuat begitu hebatnya. Begitu baiknya. Dari packaging semuanya, mengeluarkan segala kreatifitas untuk menarik minat. Minat pembeli. Ini sudah sangat luar biasa. Ini menjadi contoh. Pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk benar-benar bisa kreatif. Kalau menurut saya, para perempuan saat ini sudah sangat baik sekali. Oke. Lalu setelah profesional, kreatif, nah yang ketiga ini penting. Sudah pintar. Sudah pintar. Hebat. Punya pengetahuan. Kreatifitasnya juga sangat tinggi. Harus dibarengi oleh yang ketiga, berbudiluhur. Berbudiluhur. Berbudiluhur ini sangat penting ya. Jangan sampai berbudiluhur ini dihilangkan. Atau dikesampingkan. Karena berbahaya sekali. Kalau berbudiluhurnya tidak ada, berarti sahannya profesional dan kreatif, timbulah kesombongan. Timbulah keserakahan. Timbulah ego. Oh saya hebat. Saya pintar. Sehingga membuat keluarga justru karena kesombongan dan keserakahan ini menjadi berantakan. Ada yang seperti ini. Ada. Ada yang lupa dengan berbudiluhur sehingga dia sombong. Dia merasa bahwa sebagai seorang perempuan bisa membantu mayoritas penghasilan keluarga. Timbulah kesombongan. Timbulah kekuasaan. Sehingga suami-suami di rumah atau anak-anak di rumah menjadi tidak bahagia. Berbudiluhur ini penting agar para perempuan ini tahu batas. Tahu batas. Saya mengambil berbudiluhur ini dari dasar Raja Dhamma. Ini menjadi bagian dari para wandani yang selalu saya ingatkan. Dasar Raja Dhamma ini memang karakter seorang pemimpin. Tapi saya melihat ini bahwa setiap orang bukan hanya laki-laki saja. setiap manusia harus punya karakter memimpin. Karena kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin. Dan pikiran ada di dalam diri kita. Jika kita bisa memimpin diri kita kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kan seperti itu ya. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa memimpin itu adalah memimpin banyaknya orang. Tapi harus kita latih bagaimana untuk memimpin diri kita sendiri. Dan dasar Raja Dhamma ini harusnya menjadi patokan atau roadmap peta perjalanan kita untuk melangkah menjadi seorang wanita yang berbudiluhur. Tentu saja para teman-teman di sini, Bapak Ibu yang ada di sini bisa mempelajari lebih dalam. Tapi di sini saya mau membahas sedikit bagaimana seorang wanita itu harus murah hati, senang berdana, senang memberi, memberi, memberi itu memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan, memberikan nasihat, memberi. Jadi jangan diartikan bahwa berdana ini memberikan materi saja. Materi ini adalah pemberian yang paling mudah. Tapi mungkin ada pemberian yang lebih tinggi lagi. Memberikan maaf, namanya memberi. Kalau saya mengatakan bahwa namanya memberi itu banyak sekali. Memberikan bantuan, memberikan dukungan. Inilah namanya memberi. Lalu menjaga sila. Tentu saja sila ini menjadi patokan dasar di mana para perempuan ini akan dilihat. Baik atau buruknya ini dari sila. Karena sila bisa dilihat. Apakah dia membunuh? Apakah dia mencuri atau korupsi? Apakah dia berjinah? Melanggar asus sila ya. Lalu apakah dia berbohong? Dia minum? Ini bisa dilihat sila ini. Tapi masalahnya saat ini banyak juga para perempuan yang budis pun saya tidak bicara dengan non-budis ya. Yang budis pun tetap masih melakukan pelanggaran sila kelima. Menganggap bahwa itu hal yang sangat sepele ya. Pelanggaran sila kelima. Jadi bacanya cuma satu sampai empat saja. Karena yang kelima ini ya masih boleh-boleh lah. Saya menganggap bahwa hal itu sangat salah sekali. Salah sekali. Bahwa pelanggaran sila itu dari satu sampai lima harus dilakukan dengan sangat disiplin. Dengan sangat bertanggung jawab. Nah ini dia profesionalismenya di sini. Perni cara berkorban. Tentu saya berkorban ini sangat penting ya. Berkorban demi kebahagiaan keluarga. Itu saja yang pertama kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa berkorban untuk keluarga kita sendiri. Kadang-kadang salah sekali dilakukan yang saya lihat banyak sekali berkorban untuk banyak orang. Tapi untuk keluarga sendiri tidak mau berkorban. Makanya banyak sekali orang-orang yang yang mau memberikan bantuan sehingga berkorban waktu, berkorban tenaga untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Tapi di keluarga sendiri yang membutuhkan bantuan ini dilupakan. Kembali lagi kepada keluarga. Keluarga dulu ya. Kalau kita mau berkorban ini keluarga dulu yang kita harus berikan. Berikan waktu, berikan hal-hal baik untuk keluarga. Lalu setelah itu baru kita berikan untuk orang lain. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jangan dibalik. Nanti keluarga jadi kecewa ya. Kok papa, mama, atau istriku, atau suamiku terutama ini karena kita berbicara tentang wanita banyak sekali para pria atau para suami yang mengatakan begini. Kok kayaknya istriku lebih memikirkan orang lain dibandingkan memikirkan keluarga sendiri. Nah ini kembali lagi bagaimana kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Lalu hati yang tulus. Tentu saja bagaimana kita bisa memberikan dengan ketulusan hati ya. Bukan karena ada iming-iming tertentu atau hadiah-hadiah tertentu. Contoh seperti itu ya. Kita harus bisa memberikan ini dengan legowo, dengan kerelaan. Seperti itu. Ramah dan beretika. Tentu saja para wanita ini harus ramah. Ucapannya benar. Etika ini ucapannya benar. Ucapannya baik. Sopan. Jangan sampai ucapannya ini penuh dengan kebencian. Menyakiti. Memfitnah. Berbohong. Nah ini yang harus dijaga seorang perempuan Buddhis bagaimana cara kita bisa berucap dengan apa ya. Dengan tujuan membahagiakan orang lain. Meta ini tidak menyakiti. Jadi berucap untuk tidak menyakiti makhluk lain. Karuna ini. Welas asi bagaimana kita berucap dengan karuna. Yaitu dengan membahagiakan orang lain. Usaha untuk itu. Sederhana tentu saja bagaimana kita ini bisa berpikir, bertindak dengan dan hidup ya dengan sederhana. Tanpa menghambur-hamburkan waktu. Menghambur-hamburkan uang. Kehidupan yang penuh dengan glamor. Seperti itu. Jadi saya lebih berpikir bahwa sederhana ini bukan hanya materi saja tapi bagaimana kita bisa menyederhanakan pikiran kita juga. Menyederhanakan pikiran supaya tidak ruwet ya. Tidak ruwet. Karena Samudha mengajarkan bahwa sebagai seorang Buddhis kita harus mengerti tentang UPK. Tenang, seimbang. Wow. Ini luar biasa ya. Pada saat dalam kondisi pandemi ini kita harus berpikir sangat simpel. jangan terlalu ribet. Karena kalau kita berpikir simpel ini membuat kita lebih mudah. Contohnya apa? Pada saat di dalam kondisi sulit seperti ini saya selalu meminta kepada teman-teman apapun yang diberikan pekerjaannya diambil. Yang penting halal. Yang penting baik dan benar. Jangan terlalu memikirkan oh saya malu saya malu atau saya gengsi. oh misalnya apakah ini pekerjaan ini cocok untuk saya. Nah ini terlalu ribet. Kalau bisa seorang perempuan Buddhis simpel-simpel saja pikirannya. Yang penting melakukan dan memiliki pikiran ucapan perbuatan yang baik benar dan lurus ini yang paling penting. Jadi jangan dibikin ribet ya seperti itu. Lalu aku tidak berbuat jahat otomatis seorang perempuan Buddhis ini tidak berbuat jahat. Tidak menginginkan kekerasan. Jangan ada KDRT. KDRT terhadap suami juga ada loh. Bukan saja laki-laki yang melakukan KDRT tapi perempuan juga melakukan KDRT ya. Bisa saja terjadi. Bagaimana caranya? Ya bisa saja melakukan penghinaan bullying terhadap terhadap orang-orang di sekitar atau terhadap anak-anak. Bisa terjadi seorang ibu melakukan bullying terhadap anak-anaknya sendiri. Nah saya harapkan bahwa wanita Buddhis tidak seperti itu. Ganti sabar dan rendah hati. Otomatis Sang Buddha sudah mengajarkan juga kepada kita semua apakah laki-laki dan perempuan. Kita harus sabar dan rendah hati. Tapi saya berpikir bahwa seorang wanita itu sudah punya kodrat wanita. Wanita itu kalau dilihat tanpa diberikan embel-embel apapun juga dikasih fotonya selalu kita berpikir bahwa oh wanita ini lembut ya. Wanita ini kesannya sopannya. Wanita ini kesannya sabar ya. Nah rendah hatinya ya seperti itu. Tapi bisa saja yang terjadi adalah ternyata kenyataannya tidak seperti itu. tidak sabaran pemarah pendendam wow ini harus kita pelajari sebagai seorang perempuan. Wirodana tidak menimbulkan pertentangan. Nah disini kalau menurut saya kita melakukan segala sesuatu yang tidak menimbulkan pertentangan atau selalu berada di jalan yang benar itu saja. Bagaimana kita selalu berusaha apakah yang kita lakukannya benar? kalau benar lakukan kalau salah jangan lakukan kadang-kadang kita tahu bahwa itu salah kadang-kadang kita tahu bahwa itu melanggar sila tapi tetap saja kita lakukan. Contoh seperti tadi yang saya jelaskan apakah boleh enggak minum yang melemahkan kesadaran minum minuman keras seperti itu ya minum bir minum wine ini pernah terjadi seorang ibu di sebuah pesta bertanya sama saya di meja di meja makan kita bersama ibu ini seorang budis dan bertanya kepada saya Weni sebenarnya boleh enggak minum minum wine belum saya jawab ibu ini sudah menjawab sendiri tapi enggak apa-apa lah Weni saya minum satu botol sama suami saya saya enggak mabok kok seperti itu padahal boleh dibilang wanita budis ini seorang ibu budis ini seorang ibu yang sangat aktif aktif di wiharanya sangat aktif juga dan dermawan suka membantu suka memberi tapi melakukan hal seperti ini oleh karena itu kalau menurut saya awirodana ini adalah bagaimana kita melakukan atau mengejarkan sesuatu yang tidak bertentangan kalau hal itu tidak diperbolehkan atau melakukan pelanggaran sebaiknya kita tidak lakukan tanpa kita berusaha untuk mencari pembenaran banyak sekali hidup kita ini melakukan pembenaran walaupun kita tahu bahwa itu salah nah ke 10 ke 10 apa ya 10 sikap ini ini menjadi hal penting bagi seorang perempuan budis nah kalau menurut saya kalau kita sebagai seorang perempuan ini memiliki sikap profesional kreatif berbudiluhur dimanapun kita berada kita akan diterima dimanapun berada kita punya ke apa ya kekuasaan kita punya power powernya karena apa karena orang juga menghargai kita mengapa kita melakukan hal seperti ini sebagai seorang perempuan ya kita harus menghargai diri kita sendiri kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri artinya kita baru bisa menghargai orang lain bagaimana bisa menghargai orang lain kalau kita tidak menghargai diri sendiri dengan menjaga tiga hal ini profesional kreatif berbudiluhur misalnya ibu-ibu banyak menghabiskan waktu menonton bukan berarti tidak boleh menonton menonton film-film seri di saat sulit kondisi sulit dibutuhkan bantuan mungkin untuk menghasilkan atau menambah ekonomi keluarga harusnya banyak pelajar bagaimana caranya berjualan bagaimana caranya menggunakan sosial media mungkin membantu bisnis atau usaha dari suami atau usaha dari keluarga sebagai seorang ibu bisa saja membantu usaha anak-anak dengan banyak belajar sosial media atau di whatsapp juga aktif nah tentu saja kalau kita lakukan ini dengan baik sebagai seorang perempuan kita akan dihargai oleh keluarga oleh anak-anak oleh suami dan juga oleh lingkung seperti itu nah ini mungkin sekilas seperti ini dulu nanti kita akan lakukan diskusi supaya tidak habis waktunya lebih baik diskusi yang lebih nyata apa yang kita harus lakukan sebagai seorang perempuan oke nah disini memang dijelaskan Samuda mengatakan bahwa ada sebagian wanita juga lebih baik loh daripada pria lebih bijaksana lebih luhur seperti ini yang bisa memperlakukan ibu-ibu tua mereka laksana Dewi yang akan menjadi istri yang berbakti nah ini statement Samuda yang kalau menurut saya sangat terkenal jadi disini dijelaskan bahwa seorang perempuan ini bisa juga mencapai kesucian bisa karena sebagian wanita bisa lebih baik daripada pria oke selesai cukup selesai cukup selesai cukup